Hai adik-adik, kali ini Kanila mau membacakan buku cerita untuk kalian yang berjudul Kring-Kring. Buku ini ditulis oleh Nur Hayati Pujia Stuti dan diilustrasikan oleh Adrina Lia. Kita baca bersama yuk. Aduh, ibu terlambat lagi. Ibu terlambat, memangnya mau kemana sih? Kita lihat yuk. Kring-Kring, 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 kring-kring. Ayo ibu. Mama, ibu punya ide. Ibu harus belajar naik sepeda. Sekarang kita pinjam sepeda. Flamingo-flamingo, boleh kupinjam sepedamu? Oh, terlalu tipis. Jerapah-jerapah, boleh kucoba sepedamu? Wah, kira-kira gimana? Muat nggak? Kita lihat yuk. Terlalu tinggi. Gajah-gajah, boleh kupakai sepedamu? Bagaimana menurut kalian? Muat nggak sepedanya gajah? Dipakai oleh ibu. Ibu beruang ini. Kita lihat yuk. Wah, terlalu besar. Mantel emas, bagaimana kalau sepedamu? Ih, terlalu kecil. Terlalu kecil. Silahkan. Wah, Tarsius. Ini lebih kecil lagi. Ibu, jangan. Aduh, bagaimana ya? Wah, bagaimana ini? Nggak ada sepeda yang muat. Pakai punyaku saja. Siapa ini yang bilang? Kita lihat yuk. Kira-kira muat nggak ya? Sepedamu pas orangutan. Kalau begitu, untukmu saja. Hore, ibu bisa. Kering-kering, 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 kering-kering. Ibu, jangan mengaput. Tamat. Wah, ceritanya lucu sekali ya. Kanila suka banget nih buku ini karena sungguh berwarna-warni. Bagian yang paling Kanila suka itu waktu si ibu beruang meminjam sepeda ke gajah. Oh, sepedanya gajah besar sekali. Kalau kalian, bagian mana yang paling kalian suka? Coba ceritakan ke papa dan mama di rumah, oke? Oke, sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe di Youtube Nila Tanzil. Oke, sampai jumpa. Dadah.